bahwa keterangan saksi korban selama ini saudara Lesti itu sudah cukup ditambah dengan satu alat bukti pendukung lainnya untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka keputusan Lesti untuk berdamai dengan sang suami Rizky Bilar menuai pro dan kontra apalagi banyak yang merasa diprank oleh kasus Lesti ini setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh Polis Metro Jakarta Selatan Lesti tiba-tiba datang dari umroh dan berdamai hal tersebut tentunya memicu banyak nitiseni yang merasa geram dengan ulah kelakuan Lesti yang dianggap oleh mereka sebagai mereka kekanak-kanakan walaupun pada dasarnya Lesti berharap ada efek gerah dari Rizky Bilar akan hal tersebut sehingga tentunya yang cukup menarik perhatian adalah ini banyak yang berusaha untuk memboikot Leslar ya sebagaimana sebelumnya kita tahu bahwa Rizky Bilar telah dikeluarkan surat resmi dari KPI untuk tidak mengormitkan Rizky Bilar di TV dan radio hingga akhirnya banyak tagar boycott Leslar yang menginginkan keduanya yakni Lesti dan Rizky Bilar di boycott dari pertelevisian dan radio tentu saja hal tersebut cukup menarik perhatian kita sekalian namun tentunya KPI akan berpikir dua kali untuk meng implementasikan apa yang diinginkan oleh para netter tersebut karena tentunya Lesti walaupun menjadi korban dan kini telah bersatu dengan Rizky Bilar tentunya dia juga berusaha untuk memberikan yang terbaik buah hatinya yakni Al-Fatih yang menjadi alasan utama untuk kembalinya dia ke Rizky Bilar tentu memang banyak yang merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan Lesti yang melaporkan Rizky Bilar kemudian setelah Rizky Bilar menjadi tersangka dan ditahan mereka lalu berdamai tentu se-Indonesia ada sebagian besar yang merasa diprank oleh kelakuan Lesti tersebut lalu bagaimana terkait hal tersebut dari pihak pertelewisian tentunya nantinya pihak pertelewisian pun terkait tampilnya Lesti pastinya masih menunggu apakah hal tersebut aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait mereka yang merasa gerah dengan sikap Lesti yang akhirnya mencabut tuntutannya itu adalah keputusan dan kewenangan dari KPI nantinya tentu kita akan menunggu bagaimana aspirasi dari petisi yang ditandatangani seribu lebih netizen tersebut ya apakah Lesti akan mengikuti jejak sang suami juga nantinya akan dipoykot dipertelevisian dan radio kita tunggu hal-hal tersebut tentunya bagaimana menurut kalian guys selamat menikmati 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 selamat menikmati